Kita memutuskan untuk memelihara binatang Berarti kita memutuskan untuk menyisihkan rejeki kita kepada binatang-binatang itu Karena Mah, kalau kangen dia peluk ipan mah Sudah peluk Tadudong miss, lagi nice Eits, tunggu dulu Sebelum nonton video lengkapnya Jangan lupa untuk subscribe ya Dan klik link di bawah ini Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya Oke, terima kasih Selamat menonton Oke, ini aku ada fotonya Halo Satu kata tentang ibu Mama Aduh, Mama kuat banget Amis, jadi nangis Jadi, itu Kurang lebih dua bulan lah ya Dua bulan setelah Bapak saya meninggal Bapak saya meninggal tanggal 21 November Jadi, ini pas habis bagi waris Oh, bagi waris itu kan Semua harta Bapak itu dibagi-bagikan Dari tanah, mobil Sampai baju-baju pun dibagikan Terus Mama itu selalu rindu Apa kan Tapi dia gak pernah nunjukin Dia itu jadi pas meninggal pun Mama cuma nangis Bentar udah Jadi, kita tuh Melihat Mama kuat Jadi, kita berusaha kuat juga Kita gak mau nangis depan Mama Mama gak mau nangis depan kita Padahal kita tahu Mama ketika sendiri Mama tuh nangis Begitupun kita ketika sendiri Kita pun nangis Tapi ketika kita bertemu Kita berusaha menunjukkan Kuat, kuat Nah, ketika itu dibagi waris itu Ada baju apa Terus, yaudah Terus sembunyi-sembunyi Aku pakai Pas banget Jadi, badan Bapakku itu Apa aku manggilnya Persis gitu Terus aku kan Udah pakai tongkat di akhirnya Terus gitu Terus, mah Kalau kangen Ini peluk ipan, mah Terus, dia peluk Jadi, ini baju Oba Iya, itu baju Bapak Bapak baju Almarhum Terus, pas-pakanya Pas banget Sepeci-peci Segala macamnya Jadi, mama tuh sampe meluk Meluk banget Dari situ, mama Pecah Nangisnya Amis Karena aku percaya bahwa Maksudnya, aku tuh selalu percaya bahwa Orang hebat itu Itu punya sosok yang sangat luar biasa Kamu tuh bisa hebat karena banyak orang-orang hebat yang mendoakan kamu Dan termasuk Mama orang tua itu Yang gue takut justru sekarang adalah Gini deh Sejago-jagonya kita Kalau doa orang tua itu Atau doa orang yang mencintai kita itu gak ada Yang gak akan selancarin Sumber doa gue itu Orang tua Mama dan apa Ketika mereka hidup Apa hidup Apa selalu Ngomong Irfan Apa punya anak banyak Ada delapan anak Yang pisah Tinggalnya jauh dari apa Itu cuma Irfan Yang beda sendiri Dari antara semua anak itu Cuma Irfan Makanya setiap apa doa Dia tahajudnya Setiap malam Puasa, Senin, Kamis, dan lain-lain Setiap doa Selalu diselipkan doa khusus Untuk anak yang paling nakal Di keluarganya ini Nah sekarang yang saya takutin adalah Berdoa gue udah hilang satu Apa udah gak ada Cuma hanya mamah sekarang yang Mendoakan Jadi gue tiba Aduh mamah gimana dong Yang mendoakan Irfan siapa lagi Terus mamah ngasih tau Ya udah Irfan punya istri Irfan punya anak Anak-anak itu yang mendoakan Jadi seperti estafet Awal kita didoakan oleh orang tua Kemudian kita berumah tangga Kita punya anak-anak yang soleh dan soleha Itu yang akan mendoakan Kita Jadi seperti tongkat estafet Oh iya Itu kenapa gue Mendidik anak-anak gue Sebaik mungkin Apalagi dari sisi agama Karena Bukan berarti gue meminta doa Dari orang-orang Gue juga berdoa Tapi maksudnya Kita gak pernah tau Doa siapa yang akan dikabulkan Doa orang-orang Banyak Yang mencintai kita Ya mungkin saat-saatnya Benar-benar ada yang dikabulkan Gitu Kita tidak pernah tau Random itu Tapi aku percaya banget sih Maksudnya bahwa Walaupun mungkin Apa udah gak ada disini Tapi dia masih tetap selalu mendoakan Dan saya selalu percaya Justru bahkan doanya Beliau itu jauh lebih dekat Karena kan dia lebih dekat Dengan yang di atas Dan ya sebetulnya tugas kita Justru sekalian mendoakan Mereka yang sudah tiada juga Berarti Kalau dulu orang tua punya anak 8 Sekarang kamu anaknya 5 Tiga lagi dong Mau nyamain Dua lagi Mau tujuh Mau tujuh Serius beneran Mau tujuh Iya Taduh dong miss Mau ginah Aku berusaha untuk Mengalihkan pembicaraan Si melon nih Gua jodri Enggak-enggak Tapi salut Aku serius nih Maksudnya Maksudnya Ini buat aku ya Maksudnya pertama kali Aku ketemu sama Irvan Hakim Sebenarnya pertama kali Aku belum ketemu sama kamu Itu aku udah ngerasa Kamu tuh baik banget Contohnya nih Waktu itu misalnya Aku lagi ada Ke challenge Aku gak kenal kamu Belum pernah ketemu Tapi kamu mau Untuk nge-post Dan nge-repost Aku pikir Wah nih orang humble banget Maksudnya rendah hati banget Dan baik banget Dan bener-bener humble banget Dan makanya Ketika pertama kali Akhirnya kita ketemu Kita ngobrol gitu Maksudnya Ya itu Udah makin Makin pasti aja Bahwa Ya orang-orang yang sukses Punya karakter Ya karena memang dididik Dengan baik oleh orang tuanya Dan Dan punya hati yang baik juga Ya orang tua Tetap orang tua Betul Oke Kalau anak nih Kita menuju anak Kenapa gue anaknya banyak Kenapa mau tujuh Tadi gue bilang Karena itu Anniversary gue Tanggal 7 Bulan 7 2007 Gitu Jadi yang mau dari plan All about 7 My lucky 7 Jadi dulu Pas tanggal 7 Bulan 7 2007 Tanya Anaknya mau berapa Wartawannya suka gitu Dan gue Ngasah 7 Gue bilang gitu Ngasah 7 Ah pada ketawa Dan gue gak pernah Serius dengan 7 Tapi ketika sekarang udah 5 Nanggung juga ya 2 lagi ya Tapi entahlah Gue merasa cukup Si 5 ini udah bahagia sekali Tapi Jika Tuhan masih memberikan Keturunan lagi Saya dan istri Ya setiap aja Jarang banget loh Di jaman sekarang Anak 5 aja tuh Jarang banget Betul Ini luar biasa Ya Tapi waktunya susah gak? Kalau gue bilang Enggak Boong banget Kalau gue bilang gak repot Boong banget Gue repot Iya capek Iya Tapi ya Kalau dibawa repot-repot Dibawa capek Capek Tapi ya Dibawa enjoy aja Dibawa seru Yaudah Seru aja Gitu Jadi Tapi walaupun itu Hidup ada pilihan Jadi gue ketika Istri gue melahirkan Anak ke 5 Gue juga gak mau egois Lepas tangan Istri gue Aupun istri gue Memutuskan jadi ibu rumah tangga Jadi urusan dia Enggak Jadi kesepakatan Antara istri dan suaminya ini Adalah suaminya yang ini Kalau ada bayi lahir Kakaknya Urusan bapaknya Si bayi Urusan ibunya Gitu Jadi itu dari dulu Jadi ketika Aisyah Anak pertama saya lahir Udah Oke itu Berdua tuh Keboh banget Namanya anak pertama ya Ada Ikut daycare lah Supaya gaul sama bayi lain Lebay lah pokoknya semuanya ya Semuanya gitu Padahal maksudnya Orang yang perlu Perlu Tapi kok Kita tuh ya ga perlu Orang kita ada disitu Gitu kan Akhirnya Ketika lahir Anak kedua Dan ketika kembar Ya udah Yang si Aisyah Tugas ayahnya Kembar Bundanya Dan Begitu selanjutnya Nah sekarang anak kelima Zaki namanya Ya udah Empat anak Itu urusan saya Jadi akhirnya sekarang Mengurangi Jam tayang di TV Akhirnya Menambah jam kualitas Dengan anak-anak Tapi hebat loh Maksudnya kamu juga bisa Maksudnya orang sibuk itu Bukan arti dia Ga bisa mendidik anaknya Itu excuse Banyak orang justru Mereka ga ngapa-ngapain Tapi anaknya juga ga dididik Tapi salah satu hal yang saya Tahu Bahkan sebenernya Kayak dari Aisyah sendiri pun Juga kamu ajarin Untuk mandiri Cuci piring sendiri Iya iya betul Jadi bukan hanya Aisyah Semuanya sekarang sudah mandiri Jadi Kalau kita pergi ke luar negeri Ataupun pergi kemana-mana Kita ga pernah bawa mbak Bukannya pelit Kita mau mandiri Jadi perseratan anak-anak Kalau mau ikut pergi Harus mandiri ya Mereka kadang-kadang packing Koper pun sendiri Dan mereka harus bawa sendiri juga Jadi ketika makan Mereka makan sih Ga ada yang disuapin Kecuali kalau saya lagi Pengen manjain Baru Bapaknya kan merusak Aturan ibu kan Biasanya Gitu Jadi semuanya Harus mandiri Nah berbicara mandiri itu Ya Aisyah dulu Ya itu ya pernah Pengen beli sepeda Dia bilang Ayah ga punya uang nak Nah terus gimana Ya kamu cari uang sendiri Gimana caranya Kita pekerjakan Si Aisyah di rumah sendiri Itu mencuci piring Setiap piring yang dicuci Diberikan gaji 20 ribu Tinggi sih Lumayan Untuk asis air empat tangga Tinggi banget Jadi udah dia cuci Malam pertama dicuci Piring yang punya dia Udah Satu piring 20 ribu Gelas 10 ribu Gitu Terus udah gitu Kita kasih gaji Nih gaji kamu 30 ribu Kita bikin celengan Celengan Tabungan Sepeda Aisyah Dia masukin Bangga banget Terus besoknya Kita semua disuruh Makan pakai Piring plastik Supaya dia bisa cuci Karena kan kalau Saat itu dia usia masih Empat tahun Namun lima tahun Masih kecil banget Nenek-neneknya sih Udah pada Komplet Kamu tega ya mana Kemurut aku gitu kan Engga ga tega Ini bagus Cuci-cuci Yaudah Kita kasih lima ribuan Wah banyak hari ini Dia ngitung Per lembar kan Masukin-masukin Yaudah Gak sampai seminggu Sudah Kekumpul 600 Sampai 700 ribu Kalau gak salah Udah kita bawa ke toko sepeda Dia bawa celengannya Bangga Dia tunjuk sepeda yang pilihannya Terus dia hitung Dia bayar Bangga banget Itu hal kecil Tapi menurut gue sih Nempel Sampai sekarang Aisyah Kan aku hobi banget Beli binatang ya Kalau itu-itu dia gini Janganlah ayah Uang jangan Uang itu jangan Udah ayah itu kerja Itu buat sesuatu yang berguna aja Ini berguna Ternyata nempel Konsep kerja itu Nempel Betul Karena kan bukan hanya Diomongin Dikasih tau Tapi kan juga Dilakukan Dicontohkan Dicontohkan Sama orang tuanya Salut buat Aisyah Aisyah Hebat Aisyah Hebat Aisyah Berarti Kalau tadi ngomongin Tentang hewan-hewan peliharaan Berarti di rumah Ada berapa-banyak Banyak banget Gue gak tau jumlahnya berapa Kan harus kebaikan Datang sendiri juga Jadi Karena rumah gue Itu dibikin rimbun Burung-burung Liat itu Pada datang juga Jadi kadang-kadang Ada burung Mungkin punya orang Lepas Ya kasih Terus kita kasih pisang Dia nyamperin Gitu Akhirnya Dia disitu aja Udah Emang hobi gitu Melihara Dulu ketika Gue ngekos sendiri itu Karena biasa keluarga besar Terus udah gitu Di Jakarta Sendirian Beneran sendirian Kalau pulang tuh Yang Duh Duh Sepi Gitu Gak ada diajak ngobrol Sebel banget Nonton TV lagi Nonton TV lagi Akhirnya gue putusin Buat Pelihara hewan Saat itu Pilih ular Sebagai hewan pertama Agak aneh sih Karena yaudah Serem banget Ular di pelihara Karena tempatnya Gak usah Luas Cuma akuarium Yaudah Makannya juga jarang 10 hari sekali Anak kos Mana bisa sih Mampu ngasih makan Setiap hari Waktunya gak ada Duitnya juga gak ada Yaudah 10 hari sekali Berkembang Pas punya rumah Tambah lagi Rumahnya tambah besar Tambah lagi Berkembang banyak lagi Gak ada puasnya Sampai sekarang Gak terhitung Berarti Gak terhitung Jenisnya Apa Jenisnya Jenisnya aja Gue gak bisa ngitung Apalagi jumlah Berapa ekornya Dari mulai Hewan air Ada ikan Ada Kura-kura air Dan lain-lain Kemudian Ada juga Dari unggas Itu ya Ada burung merak Ada golden peasant Ada Kemudian Burung-burungan Kicau Dan lain-lain Burung paru bengkok Lain-lain Kemudian Ada kelelawar juga Ada burung gagak Ada burung hantu Itu burung-burungan Lebih mahal kasih makanan ke mereka Daripada makanan kita ya Banget Tiga sampai empat kali Makanan untuk mereka Dibanding kita sendiri Misal ya Misal Satu bulan sejuta Untuk kita Misal Buat mereka Empat juta Makanan aja Belum biaya kedokterannya Karena ada dokter visit juga Yang datang Pengurus ikan khusus Pengurus dokter visit khusus Hewan kaki empat khusus Yang kaki dua dan unggas lainnya khusus Pengeluarnya banyak banget Terus itu gak komplain gitu Biasa kadang-kadang Kalau misalnya suami punya hobi Biasa istri Aduh ngapain sih Komplain Kalau binatangnya gak terurus Dekomplain Itu pelihara binatang Kok gak terurus Pelihara binatang Kok bisa santai sakit-sakitan Jadi dia komplain Jadi harus Itu harus Tanggung jawab Dan Gue pribadi yakin Bahwa binatang pun Membawa rejeki kepada kita Maksudnya Semua malam kidut itu Punya rejekinya kan Kayak Cacing di tanah aja Bisa makan Cicak yang nempelok aja Gak bisa terbang Tapi bisa nangkep Hewan kecil Nyamuk yang terbang kemana-mana Tapi dia Ya udah ada rejekinya Nah ketika kita Memutuskan untuk memelihara binatang Berarti kita memutuskan Untuk menyisihkan rejeki kita Kepada binatang-binatang itu Karena Ya kita memutuskan untuk Menjadi Salah satu lingkaran Kehidupan mereka Gitu dan Gue yakin juga Bahwa binatang pun Dalam diamnya Mereka juga berdoa buat kita Jadi ya Rejeki yang datang Ya ada hak mereka juga Ini kamu kamu baik banget sih Jadi orang Serius tuh ya Beneran Beneran Kamu tuh baik banget Dan bahkan baiknya tuh Bukan hanya Bukan hanya ke manusia Tapi ke makhluk hidup Gitu Kadang-kadang gue ngerasa Aneh sendiri sih Kayak kemarin milik kelinci Bikin kandangnya heboh Kayak rumah petak gitu Pake pager dan lain-lain Karena gue mau Ngasih interbaik buat mereka Gitu Tapi ketika gue Ketemu dengan pecinta hewan lainnya Gue suka ngomong gini Aduh gue bersyukur deh Ternyata gue gak gila sendiri ya Karena buat pecinta hewan Yang gue lakukan Ternyata yaudah Emang seperti Gue bisa nungguin kucing gue Di sesar Kucing gue pernah Jadi gue menolong Proses kelahiran kucing Di tempat tidur gue Pernah Itu pas gue masih bujangan Sampai gunting Ari-arinya Gue kasih ke Kayak inisiasi dini gitu Kasih ke Susu ibunya gitu Pernah juga ketika itu Ketabrak kucing gue Terus hamil Terus pinggulnya Ketabrak bisa hamil Iya maksudnya Maksudnya Kucing gue yang ketabrak Kemudian hamil Oh iya Tapi kita Ceritanya gak ada jeda gitu loh Iya Tapi pas mau ngelahirin kan Pinggulnya itu Ada disfungsi gitu kan Akhirnya udah Harus sesar Yaudah gue di lokasi sutung Sibuk banget Yaudah deh dok Sesar aja deh Bener apa sesar Ya gak apa-apa dok Saya juga gak tau tuh Lakinya yang mana gitu Orang-orang sekitar gue gini Gimana apa sih Di ruang sesar Lakinya yang mana Gue bilang Kucing Kucing gue Saat itu gini Aneh banget sih lu gitu Buat orang lain Aneh jadi ya gitu Sesar Terus dijahit Terus gue rawat Ketika meninggal Gue bisa menangis Ada pemakaman khusus Gue ada proses pemakaman Tersendiri Kalau misalnya Binatang gue meninggal Gitu Mungkin ada taman Makam Para hewan Itu something that's very unique sih Menurut saya Dan memang ya makanya Ya kalau kita melakukan kebaikan Ke siapapun juga ya Termasuk juga ke makhluk hidup Ya pasti Hal yang baik juga Akan ditambahkan di hidup kita Itu gue Terus kita lagi Terpuruk lagi lama Ngeliat Yang di pinggir Nunggu bis Panas-panasan Ih dulu gue gitu Lagi gitu gue pernah Kejar-kejar orang Terus mau dirampok Gitu-gitu Adanya bersyukur Terus yaudah Gue gak mau gitu lagi Misalnya gitu Saya masih bisa Bantukan ini Duduk ke luar Biar apa-apa Bisa Dan negara Saya bisa Saya bisa Laksana bumi tanpa hujan Hidup tanpa tujuan Kering dan mati Tanpa hijaunya Tumbuhan Demikian kalau mimpi Tak kunjung terjadi Terima kasih